Sebuah mobil unit Pemadam Kebakaran langsung melakukan pembahasan di lokasi kejadian pengolahan sabut kelapa di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jumat Petang. Proses pembahasan membutuhkan tenaga ekstra. Petugas juga dibantu warga sekitar melakukan pembahasan dengan alat seadanya, tumbuhkan sabut kelapa yang merupakan bahan mudah terbakar. Kejadian bermula saat para pekerja telah usai mengolah sabut kelapa yang akan dikirim ke luar kota untuk dijadikan ban baku, kokopot, dan keset alas kaki. Tiba-tiba muncul kepulauan asap dengan api membara muncul dari sisi utara tumbukan tersebut. Api mudah merambat dan membakar sabut dengan cepat. Dugaan kuat si jago merah yang mengangguskan tumbukan sabut kelapa ini disebabkan karena puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di bawah sini loh mas, begitu ada kebakaran karyawan. Karyawannya keluar, nyari, ternyata ada tutung rokok gitu loh. Berarti kan jelas ada unsur kesengajaan dari situ. Bapak terbakar itu ada karyawan gak? Itu kan sudah jam kerjanya sudah selesai, jam 5. Tapi ada yang inap di sini gitu. Teknisinya kan ada yang di sini. Ini seperti ini untuk apa sih buk bahan baku? Seperti ini ya, di kelapa. Serabut kelapa itu. Bahan baku untuk apa? Untuk kokopit, kokofiber, media tanam. Ini kita pemutusan PT AP dulu untuk biar yang di Tucang itu tidak kebakaran lagi. Untuk pemutuan ini kita pisahkan dari yang kering dulu. Jadi depannya kita basahin belakangnya kita yang kering di pinggiri dulu. Selama proses pembasahan, sebanyak 2 unit madam kebakaran dikerahkan agar bara api dari cabut tidak melebar hingga ke bangunan rumah warga sekitar. Atas kejadian ini, ditaksir kerugian matril mencapai puluhan juta rupiah.